...waktu, acara sederhana kami mulai, pernah lakukan dengan... Bakti sosial yang dilaksanakan Yayasan Darmais diantaranya untuk melakukan operasi katarak bagi 37 pasien. Dalam hal ini, Yayasan Darmais juga menggandeng pemerintahan Kabupaten Klonprogo untuk memberikan kontribusi pada operasi bibir sumbing, operasi kornea mata, hingga pemberian dan santunan lewat peningkatan gisi masyarakat, baik ke Panti Aswan, Panti Jompo, maupun Panti Wreda. Bersama Persatuan Dokter Mata Indonesia UGM, dalam kegiatan tersebut juga memberikan kacamata gratis kepada lebih dari 200 anak sekolah setelah melewati observasi mata oleh tim dokter dan rujukan terkait masalah mata yang dialami. Sejumlah warga mengaku sangat beruntung dapat mengikuti operasi katarak ini karena merasa diringankan dalam hal biaya. Udah lama sakitnya? Udah sekitar satu bulan. Tanda-tanyaannya kayak apa Pak sakit katarak ini? Buram, Pak. Sebelumnya udah berubat atau seperti apa? Berubat biasa aja, membeli di apotek. Itu untuk apa aja Pak? Ada Panti-Panti Aswan. Bangun rumah sakit. Bangun rumah sakit itu, rumah sakit itu kan besar juga. Bantuan Panti Aswan itu 40 tahun kita. Itu sampai pernah 70 ribu orang pada waktu ada konflik-konflik. Sekarang turun jadi 50, jumlahnya 1.700, 1.500 yang sudah mentas mereka baik-baiknya. Kegiatan bakti sosial seperti ini sangat diapresiasi oleh pemerintahan Kabupaten Klon Progo. Tingginya angka hadapan hidup yang cukup tinggi mencapai 75 persen ternyata menemukan fakta bahwa angka penderita katarak di Kabupaten Klon Progo ikut meningkat, yakni 4 perseribu penduduk. Jika jumlah penduduk Klon Progo saat ini mencapai 450 ribu jiwa, maka setidaknya harus melakukan sebanyak 400 kali operasi katarak. Rida Junianto, Jogja TV Lihat lagi dengan jelas.